Musik Republik Ceko selama ini menyewa jet tempur Gripen dari Swedia dan kini Stockholm membuka peluang untuk memberikan jet tempur itu secara gratis ke Praha. Duta Besar Swedia untuk Republik Ceko, Fredrik Jorgensen, mengungkapkan mereka akan menganggap pesawat itu telah dibayar lunas dengan uang sewa selama ini. Selanjutnya, kedua negara dapat memperluas sistem kerjasama dengan memasukkan Gripen seri C atau E. Berita itu muncul ketika pemerintah Republik Ceko sedang mempertimbangkan untuk membeli 24 pesawat tempur baru. Hal ini karena masa sewa Gripen berakhir pada tahun 2027. Sejumlah laporan mencatat bahwa jet tempur Silman F-35 buatan Amerika adalah salah satu kandidat kuat. Menteri Pertahanan Ceko, Jana Ernochova mengatakan, pembahasan tentang jet tempur baru akan dimulai pada bulan Juli 2022. Ini akan menjadi keputusan politik berdasarkan rekomendasi ahli militer. Republik Ceko sudah menyatakan tidak ingin lagi menyewa jet tempur. Dan sebaliknya bermaksud untuk membeli 24 pesawat tempur untuk dua skuadron mereka. Beberapa sumber yang dikutip sejumlah media Ceko menyebutkan, pemerintah saat ini berencana untuk membeli jet tempur Amerika. Namun laporan tersebut mengatakan, Sweden tidak akan menyerah dan akan terus melobi untuk menawarkan Gripen mereka hingga menit terakhir. Duta Besar Sweden menekankan bahwa SAP dapat mengirimkan pesawat tempur lebih cepat. Selain itu, dia percaya Praha tidak perlu memodifikasi infrastruktur yang ada untuk pesawat baru. SAP menawarkan Gripen Sari-A ke Ceko. Sweden mengklaim selain menjadi salah satu pesawat tempur terbaik di dunia, biaya Gripen-A baru juga sangat terjangkau. Pada tahun 2004, Republik Ceko menandatangani kontrak untuk menyewa 12 pesawat tempur Gripen Sede dari Sweden. Masa sewa akan berakhir pada tahun 2027 dan dapat diperpanjang selama dua tahun lagi. Stockholm kembali mencoba untuk membujuk Ceko agar mempertimbangkan membeli pesawat tempur mereka. Pesawat-pesawat yang disewa tersebut akan dianggap lunas dan akan diberikan ke Ceko secara gratis. Sedangkan untuk menutupi kekurangan, Sweden menawarkan Gripen-A. Sejumlah pengamat militer setuju bahwa Ceko akan lebih mudah beralih ke Gripen yang lebih baru. Ini akan menyederhanakan pelatihan dan dukungan logistik. Pilot Gripen Sede saat ini tidak diragukan lagi akan lebih cepat menguasai Gripen-A daripada tipe pesawat yang benar-benar baru. Selain itu, sarana darat baru tidak harus dibeli. Kedua hal ini tidak diragukan lagi akan mengurangi biaya pembelian Gripen baru. Produsen pesawat Sweden ini telah kalah dalam tawaran untuk 64 pesawat Finlandia. Negara ini pada Desember 2021 lalu telah memilih jet tempur Silman F-35. Sub tentu saja tidak ingin mengalami nasib serupa di Ceko. Kementerian Pertahanan Ceko sendiri mengaku belum tahu soal tawaran untuk memberikan pesawat tembul Gripen secara gratis. Menteri Pertahanan Ceko Jana Ernotcova saat menghadiri KTT NATO mengatakan dia tidak mengetahui tawaran tersebut. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jjatapa.com dan www.flatjena.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like a eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton!